Intro Artis Raffi Ahmad mulai bergerak untuk menyiapkan Rans Nusantara FC di Liga 1 2023 per 2023. Minggu, tanggal 10 Juni tahun 2023, lalu Rans Nusantara FC mendatangkan empat pemain asingnya yang berasal dari Portugal. Nah satu di antaranya adalah Evandro Brenau, sosok ini kabarnya jebolan Manchester United dan Benfica. Sepertinya, pelatih anyar dari Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida tampaknya ingin memperkental aroma Portugal dari tim berjuluk The Prestige Phoenix itu. Informasi mengenai kedatangan empat pemain Portugal menuju Rans Nusantara FC itu diunggah oleh satu di antara akun yang membahas seputaran Liga 1 Indonesia, at Liga Wakanda Indonesia pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Dengan kedatangan empat pemain Portugal ini, maka slot pemain asing non-ASEAN yang dimiliki oleh Rans Nusantara FC kini berjumlah enam pemain, yang artinya harus ada satu penggawai yang harus didepak. Nama makan Konate menjadi santer disebut sebagai pemain yang akan tergusur dari squad The Prestige Phoenix, mengingat Mitsuru Maruoka sudah dipastikan mendapat perpanjangan pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, lalu. Hal ini cukup mengejutkan mengingat performa yang diberikan oleh makan Konate di musim lalu tidak begitu buruk, ia menorehkan delapan gol dan tiga asis dari 33 penampilannya. Rans Nusantara FC juga masih belum memberikan informasi resmi terkait nasib makan Konate ke depannya. Sementara, berdasarkan data transfer market, harga pasaran tertinggi Evado Breno adalah 12,17 miliar rupiah. Namun itu saat 2013 lalu. Kini, harga pasarannya tadi ketahui. Sementara itu, Evandro Breno merupakan pemain dengan posisi striker kedua dan memiliki tinggi 1,81 meter. Sebelum ke Indonesia, Evandro Breno bermain di Liga 3 Portugal bersama FC Alverka. Dilansir oleh tribunwow.com melalui transfer market, statistik yang dimiliki pemain berusia 32 tahun itu di musim lalu terbilang biasa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!